Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru berjudul Something in the Water 2024 Tidak lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya Saat film dimulai, kita akan diperlihatkan kepada kedatangan dari sebuah pesawat Yang ternyata ini berlokasi di Virginia, Amerika Serikat Dari situ kita akan tertuju kepada satu wanita cantik bernama Meg Gadis pendiam yang selalu berinteraksi dengan handphonenya saja Ternyata, dari latar belakangnya, Meg ini merupakan gadis yang sering dibully pada zamannya alias ketika masih sekolah Namun sekarang, ia pun harus berteman dengan salah satu pembulinya yang bernama Kayla Kayla menjeput Meg di bandara itu dan mereka pun harus saling sapa setelah masa lalu yang tidak enak Alhasil, sepanjang perjalanan rasa canggung harus terjadi Tidak ada sepatah kata pun yang dilontarkan oleh Meg maupun Kayla Meski sebenarnya, Kayla berusaha untuk memulai perbincangan dengan bercandaan yang jayus Tapi tetap saja, Meg tidak peduli Ia justru lebih peduli kepada aktivitas dari warga sekitar yang sehari-hari sibuk mengumpulkan kelapa 45 menit waktu ditempu pada akhirnya tujuan mereka semakin dekat Yakni sebuah pantai yang berbatasan langsung dengan laut lepas Kedatangan mereka di sini hanya karena satu hal Yaitu menghadiri pesta pernikahan dari teman lama bernama Liz Ketika masuk, semua orang hanya mengira bahwa Meg dan Kayla adalah sahabat sejati Padahal sedari tadi mereka sangat sedikit untuk berinteraksi Hingga pada akhirnya, datanglah Cam, yakni gadis ekstrovert yang selalu memiliki ide liar tiap saat Tak lama dari kedatangan Cam, datang juga Liz, yaitu sang pengantin yang sesaat lagi akan menjadi istri orang Liz segera mengajak untuk berseru-seru Dimulai dengan mengejek rekan mereka yang terakhir, yaitu Ruth Ruth yang sibuk menguruskan badan dengan berjalan cepat di pinggir pantai Tapi kesibukan Ruth itu sengaja digoda-goda karena untuk sekarang Ruth tidak diperkenankan menaiki mobil bugi di sepanjang tepi pantai Wanita itu pun ditinggal dengan rasa terheran-heran sembari bercanda Lalu, mereka pun beristirahat sejenak di sebuah villa yang telah disewa oleh Liz Teman-teman Liz menginap di satu villa yang lagi-lagi, Meg hanya sibuk sendiri Ia tak peduli sama sekali dengan gosip-menggosip karena memang Meg cenderung introvert Satu jam berselang, berkumpul orang-orang dekat dari pihak laki-laki dan pihak perempuan Di bawah gubuk 3x3, calon suami Liz yang bernama Dom mulai menyatakan keseriusannya 48 jam dari sekarang alias 2 hari lagi, Liz akan resmi menjadi istri dari Dom Tentu selama fase yang masih semanis madu ini, cinta mereka terasa semerbak serta sangat harum Namun sebelum dunia menjadi milik berdua, Liz sendiri diberi kesempatan oleh Dom Untuk menghabiskan masa gadisnya bersama keempat rekan Dimana Dom akan menghabiskan juga bersama rekan-rekannya Alhasil di malam itu, hal pertama yang dilakukan Liz and the Gang adalah minum-minum Hampa rasanya bagi mereka jika tidak memulai segala keseruan dengan joget serta lompat-lompat Mereka sendiri langsung merasa lupa dengan latar belakang masing-masing Meg dan Kyla yang memiliki masa lalu tidak enak merasa sangat enak pada malam itu Kemudian ketika pagi tiba, rasa kantuk yang luar biasa tak henti-henti menghantui para gadis tersebut Terkecuali Kem Kem yang telah memiliki sebuah ide untuk mengajak keempat rekannya pergi ke sebuah pulau Secara diam-diam, Kem sendiri telah menyewa sebuah bot kecil yang terasa sangat pas untuk lima orang Di sini, keempat orang yang gak tahu rencana itu sangat menyayangkan kenapa Kem tidak bercerita lebih dulu sebelum menyewa Karena pada faktanya, kapal yang ia pilih sangat-sangat di luar ekspektasi dan ukurannya sendiri jauh di luar nalar Tapi, nasi sudah menjadi bubur Tak ada keseruan yang bisa diberi oleh Kem selain ia sendiri yang akan membawa bot itu Semuapun hanya bisa nurut saja terlebih dengan ide cemerlangnya Kem meminta mereka semua untuk mengumpulkan HP ke dalam satu tas Tidak ada handphone selama keseruan ini Bahkan gelang-gelang yang merupakan identitas dari kelompok mereka harus dikumpulkan Kem ingin mengajak mereka semua untuk kembali ke masa muda, lebih tepatnya masa SMP dan SMA Alhasil berangkatlah bot itu ke arah yang tidak diketahui Hanya Kem seorang yang tahu harus kemana Nah, di sini, orang paling ide sedunia mulai bertindak dan akan membawa malapetaka kepada rekan-rekannya Yang Kem tahu hanyalah teriak sekeras mungkin serta memutar setir kapal ke arah yang ia mau Sejauh mungkin dan sesepi mungkin Jika memungkinkan, menghilang dari peradaban pun akan digapai oleh Kem Yang benar saja, dibawalah keempat temannya ke sebuah pulau Pulau yang terpisah dari pulau-pulau lain dan hanya berdiri sendiri di tengah laut lepas Mereka bisa menghabiskan waktu hingga sunset yang ujungnya akan menjadi postingan menarik di Instagram Namun siapa sangka, baru saja Mac dan Kaila turun, Kem bersama Liz dan Ruth langsung mengada-ngada Mac bersama Kaila ditinggal berduan saja di mana mereka bertiga akan pergi ke lain tempat Mac dan Kaila diminta untuk berbincang bersama terkait masa lalu mereka yang membuat canggung Dan apabila telah berdamai, maka mereka berdua akan dijemput lagi dua jam kemudian Benar-benar sahabat yang sangat baik Meninggalkan kedua rekan tanpa handphone dan tanpa kejelasan Serasa wilayah ini adalah lingkungan mereka sehari-hari yang seluk-beluknya telah dihafal seumur hidup Apa boleh buat, kini Kaila dan Mac harus berduan saja Mereka pun bingung sendiri harus memulai dari mana Tak ada yang berinisiatif membuka topik terkait masa lalu mereka Di waktu yang sama, Kem, Ruth, dan Liz ternyata hanya pergi ke sisi lain dari pulau itu Ternyata juga, Kem nggak berani untuk pergi ke tempat lain Mengingat ia tak hafal apa-apa di wilayah ini Lalu, kita kembali kepada Mac dan Kaila yang sampai detik ini belum berbicara sedikit pun Tapi ketika Kaila sibuk bermain pasir, terdengarlah suara Mac yang memanggil Bisa disimpulkan, sejak panggilan itu mereka berdua sedang berbincang dan saling mencoba untuk berdamai Sementara itu, seperti apa yang kita lihat Kem, si pemberi ide cemerlang, mulai menemukan sesuatu yang janggal Ia tak sengaja melihat beberapa mainan yang tergeletak di dasar laut Dari penemuan itu, Kem tak muncul-muncul lagi ke permukaan Keberadannya membuat Ruth perasa cemas di mana Ruth terus melihat ke sekeliling Tapi untung saja, Kem masih muncul ke permukaan Di saat yang sama, Mac dan Kaila telah selesai berbincang Mereka berdua memutuskan untuk berjalan-jalan saja di sekitaran pulau ini Akan tetapi, sebelum berjalan, Kaila memberi ide untuk merendam badan lebih dulu Karena memang, terik matahari terasa sangat menyengat di kulit mereka Hingga pada akhirnya, Ruth dan Kem yang bermain di tepi pantai dikejutkan dengan satu hal Yaitu kedatangan Mac dan Kaila yang telah berjalan sembari bergandengan tangan Tapi saat itu juga, tiba-tiba Ruth terasa tertarik ke dalam air Yang ujungnya, Ruth histeris sendiri setelah air di sekitarnya berubah menjadi merah Belum tahu apa yang terjadi, tapi Liz merasa panik setengah mati Dan siapa yang menyangka, tarikan yang ia rasakan sebelumnya telah membuat betis kanan coak hingga ke tulang Dari sinilah, Liz masih panik sembari berteriak ada hiu di dalam air itu Namun bukannya membantu, Liz terus-terusan teriak tanpa henti di saat ketiga temannya sedang sibuk menolong Ruth Ruth panik bukan main, ia merasa hidupnya selesai setelah kejadian ini Siapa yang mengira, Kem yang awalnya menyelam cukup dalam justru tidak tertimpa sial seperti Ruth Begitupun halnya dengan Kaila dan Mac Dari kejadian ini, Liz yang paniknya memuncak langsung menyalahkan Kem Kem yang memberi ide untuk pergi ke Pulau Anta Beranta tanpa mengulik informasi lebih dulu Tapi ya, karena sudah salah, Kem hanya bisa berusaha untuk melakukan yang terbaik Ruth pun langsung dimasukkan ke dalam bot, di mana mereka akan bergegas untuk membawanya pulang Anehnya, sebelum kejadian tadi, wujud hiu yang menerkam Ruth tidak kelihatan sama sekali Air laut serasa tenang tanpa adanya kehadiran satu makhluk Sial, ketika Ruth merasa semakin lemas, Kaila dan Liz baru sadar bahwa tak ada sinyal di tempat ini Kelima HP sudah dicoba, yang ujungnya Liz semakin panik dan ia berinisiatif untuk membawa bot itu Nah, di momen inilah kebodohan para gadis tersebut semakin terlihat Bagaimana mungkin ketika datang yang membawa bot adalah Kem, tapi sekarang yang membawa adalah Liz Jelas-jelas, Kem jauh lebih ahli dan mulus-mulus aja selama membawa Namun, seperti tanpa masalah, mereka justru membiarkan Liz yang merasa panik sedari awal untuk membawa kapal itu Memang, awalnya nggak ada masalah, tapi masalah muncul ketika kapal terus berjalan ke titik yang salah Bukan apa, secara tak sadar, Liz telah membawa rekan-rekannya ke dalam malapetaka Malapetaka besar karena sebentar lagi kapal itu akan melewati kumpulan terumbu karang Benar-benar pintar yang kebangetan Semua sibuk kepada Ruth serta mencueki Liz yang terus bertanya apakah arahnya sudah benar Alhasil karena kekompakan inilah, kapal yang melaju kencang itu harus menabrak terumbu karang Mesin langsung mati total yang celakanya mereka tak tahu sekarang berada di mana Bukan hanya itu, Liz yang panik sudah mati kutu ketika mesin tak bisa lagi dinyalakan Inilah hadiah paling indah bagi gadis-gadis pintar yang sangat kompak Bodi kapal pun mengalami kebocoran yang mana dalam hitungan menit kapal ini akan tenggelam Sangat disayangkan, Ruth sendiri semakin lemas serta sangat sulit untuk bangun Mau tak mau, Ruth harus terus ditopang oleh tenaga dari keempat temannya Siapa yang percaya, dari yang awalnya senang-senang semua berubah menjadi mencekam Kem merasa sangat bersalah dan ia hanya bisa menyesali ajakannya Di sini, si calon pengantin alias Liz turut termenung dengan apa yang terjadi Padahal Ruth adalah bridesmaidnya, tapi sekarang wanita itu sudah terbaring lemas tak berdaya Parahnya, di dalam kapal yang disewa Kem hanya terdapat satu pelampung saja Kem mengakui bahwa sebenarnya ia sudah tahu akan segala kekurangan dari kapal ini Dan betapa tidak amannya untuk dibawa jauh Tapi, ia tetap nekat dan diam-diam bertindak senak jidat tanpa diketahui si pemilik kapal Yang luar biasanya, Kem juga sudah diberitahu bahwa perairan di sini sangat berbahaya Akan keberadaan hiu-hiu air dangkal Namun, ia malah merasa tak percaya dan menyepelekan semua itu Apa boleh buat, tak ada lagi waktu untuk menyesal? Mereka berlima harus keluar dari kapal ini Yang sialnya, Liz baru jujur bahwa ia tak bisa berenang Alhasil ada dua beban untuk sekarang Namun bedanya, membawa Ruth akan jauh lebih memancing hiu karena pendarahan yang ia alami Cepat atau lambat, keluarnya mereka dari kapal itu akan membuat masalah lebih besar lagi Belum apa-apa, Liz sudah memberi beban kepada Meg dengan panik yang tak karuan Tak bisa berenang membuat ia mendorong Meg hingga nyaris tenggelam Terapung seperti ini membuat mereka berlima harus mencari pertolongan yang tidak mungkin Ruth sendiri tak sadarkan diri dan hal itu membuat rasa putus asa semakin besar Seiring berjalannya waktu, kondisi dan situasi masih tidak berubah Bukannya harapan yang datang, justru mereka mulai dihampiri oleh hiu Satu hiu yang berkeliling di sekitar dan mencium bau darah dari Ruth Namun, hiu di perairan ini bukan seperti hiu pada umumnya Mereka tidak langsung menyerang di mana cara memangsa mereka adalah memantau lebih dulu Satu-satunya keputusan yang harus dibuat oleh para gadis ini adalah membuang Ruth Ruth yang baru mereka sadari ternyata telah menghembuskan nafas terakhir sedari tadi Sangat disayangkan, berat hati bagi Liz melepas satu temannya tanpa pernah disangka sama sekali Bersenang-senang karena ada satu kerabat yang menikah, namun ujungnya malah seperti ini Di sini juga, Liz menjelaskan bahwa satu hari setelah pernikahannya, Ruth sempat berkata akan mengikuti lomba lari antar provinsi Demi membanggakan kedua orang tua Tapi, semua itu sirna hanya karena satu kekonyolan dari kem Bisa dilihat, Ruth dibiarkan mengapung begitu saja di lautan Semakin jauh ia mengapung, hiu pemangsa pun siap menerkam untuk makan siang Diperhatikan secara seksama Pada ujungnya, empat orang yang tersisa harus menyaksikan hiu itu memakan Ruth Tak ada lagi yang tersisa dan bahkan lama-kelamaan air yang berwarna merah mulai menghilang Sedih rasanya bagi Liz sebagai calon pengantin Beberapa jam kemudian, Kyla memutuskan untuk pergi seorang diri Ia berencana mencari bantuan secepat mungkin sebelum hari semakin gelap Dimana ketiga orang yang mengapung di lautan itu semakin lama semakin gosong akibat terik matahari yang luar biasa menyengat Satu tidak bisa berenang, dua lagi tidak tahu harus pergi kemana Di keliling hiu, membuat mereka pun merasa sangat pasrah Yang ujungnya, Liz ditinggal sendirian Anehnya, hiu itu hanya mengejar Cam dan juga Meg Sedangkan Liz yang gak bisa berenang, terus dijauhi tanpa sebab Awalnya Liz bertanya-tanya kenapa hiu itu tahu ia gak bisa berenang Namun ternyata alasannya bukan itu Melainkan ada satu hal yang membuat hiu itu lebih tertarik Yakni lengannya Cam yang terluka parah akibat benturan di kapal Dengan begini, Cam pun merasa gak mau membebani kedua temannya Ia tahu sekarang ini adalah waktunya untuk menyusul Ruth Cam nekat menjauh dan berenang seorang diri demi memancing hiu itu Ia memasang badannya dan sangat siap untuk dimakan dalam hitungan detik Seketika, Cam harus disantap secara nikmat dan tubuhnya pun perlahan lenyap ke dasar laut Liz dan Meg harus melihat situasi menyedihkan itu Situasi yang membuat Cam membayar lunas kesalahannya Kini, tersisa Meg dan Liz saja yang masih terapung di lautan Liz sendiri semakin sulit untuk mempercayai adanya harapan Ia hanya bisa bergantung kepada Dom yang saat ini sedang sibuk seru-seruan bersama kerabatnya Jelas, kecil kemungkinan untuk Dom bisa sadar Tanpa handphone, tanpa adanya kabar Liz dan Meg harus bertahan tanpa tenggat waktu di lautan itu Tapi tak lama kemudian, terdengar suara kapal dari ujung sana Ternyata ada sebuah kapal yang lewat Dimana kapal itu diisi oleh para pemabuk dengan musik yang sangat kencang Alhasil berteriak seperti apapun, keberadaan Meg dan Liz tidaklah disadari Sial bukan sembarang sial, inilah titik terakhir dari perjalanan Liz sebagai calon pengantin Hari paling bahagia dalam hidupnya berubah menjadi hari paling mencekam Kyla sendiri belum juga hadir, dimana keadaan semakin memburuk setelah matahari terbenam Ditambah, hujan pun harus turun disertai oleh angin kencang Ujungnya, seperti apa yang ditakuti, badai harus terjadi di laut lepas Mereka terombang ambing di sini, dan selama itu pula Meg berusaha keras menjaga Liz Akhirnya setelah badai terlewati, Meg merasa sangat lemas karena seluruh tenaganya telah habis Liz bisa selamat, sedangkan sekarang ini gilirannya untuk menjaga Meg Meg yang gak bisa lagi membuka matanya, serta hanya bisa tertidur di tubuhnya Liz Singkat cerita, pagi pun tiba Meg masih terlelap pulas dengan pelampung yang menopangnya Jelas sudah, ketika bangun, Meg dibuat sadar bahwa keberadaan Liz tidak lagi ditemukan Pelampung yang menopang Liz telah diberikan kepada Meg Dengan begitu, bisa disimpulkan bahwa Liz memilih untuk mengorbankan dirinya Dicari terus-menerus, Meg belum juga menemukan Liz Dan disinilah, Meg dibuat sadar betapa luar biasanya pengorbanan Liz Liz yang sebenarnya tidak membawa mereka kepada masalah Tak lama, datanglah hiu pemangsa yang sudah puas memangsa banyak nyawa Kini, Meg langsung diserbu untuk dijadikan santapan penutup Akibat serangan itu, tangan Meg mengalami pendarahan cukup parah Ia pun memutuskan untuk membuka pelampung Sembari menjadikan pelampung itu penarik perhatian Meg sengaja melumuri pelampung tersebut dengan darahnya Saat yang sama, Meg turut melihat batu karang Yang sebelumnya ditabrak oleh kapal mereka Batu karang itu bisa ia gunakan untuk bertahan sementara waktu Ujungnya, hal pertama yang harus ia lakukan adalah Melempar pelampung itu dan mengalihkan perhatian dari hiu pemangsa Beruntung, apa yang dilakukan Meg membuahkan hasil Ia memiliki waktu untuk berenang Dimana selisih waktu yang didapat masih mampu membuatnya selamat Dengan berdiam diri di atas terumbu karang Meg langsung menyadari juga bahwa luka yang ia dapat lebih dari itu Semakin sulit baginya untuk bisa bertahan Apalagi sekarang ini, terik matahari kembali menengat Meg pun sengaja membuka baju luarnya Untuk ia jadikan sebagai perban Setidak-tidaknya, tangannya yang mengalami luka serius Masih bisa ia gunakan untuk berenang Dan sekarang, ia hanya bisa menunggu keajaiban Dengan tenaga yang terkuras habis Meg masih harus mendapati fakta bahwa air laut mulai pasang Cepat atau lambat, terumbu karang ini akan tertutupi juga oleh air Yang apa boleh buat, Meg harus memikirkan cara lain sebelum terlambat Namun, di tengah-tengah keadaan darurat yang tak bisa dihindari ini Secara tiba-tiba, Meg mendengar suara kapal Yang ternyata di ujung sana ia melihat sesuatu Itu adalah Kaila dengan sebuah kapal yang ia minta pertolongan Kapal yang menjadi harapan terakhir Dan saat ini juga, Meg harus bergerak Hiu-hiu sudah mencium bau darahnya Dan Meg langsung berenang untuk meraih kapal Kaila Kaila pun terus menuju ke arahnya Dimana tentulah kecepatan Meg untuk berenang mulai melambat Kecepatan berenang yang tak lagi sama ketika badannya bugar Membuat Meg mengalami kesulitan Tapi ujungnya, Kaila yang berhasil meraih Meg Sepersekian detik lebih cepat membuat Meg selamat Dan percaya tak percaya Kini tersisa mereka berdua Dua orang yang awalnya saling canggung akibat masa lalu mereka Namun sekarang, merekalah yang berhasil selamat Ketiga orang yang sebelumnya happy-happy justru telah disantap oleh hiu perairan dangkal Dan setelah selamatnya Kaila beserta Meg Film Something in the Water pun berakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!